Halo Viralnesia, balik lagi nih di Viral, ngobrol seru Viralnesia Tetap sama Livia, tapi bedanya hari ini tuh Livia gak ditemenin sama yang bening-bening ya kan di sebelah sini Karena ya ada PSBB, jadinya ya kita juga membatasi pertemuan yang rame-rame gitu ya kan Yaudah lah pokoknya Livia walaupun sendirian, Livia akan tetap membawakan berita-berita yang terupdate, terunik dan terkece pastinya Oke lanjut aja nih ke berita yang pertama Berita yang pertama itu datangnya dari perayaan May Day kemarin yang dianggap berbeda dari perayaan-perayaan sebelumnya Bagaimana keseruannya? Yuk kita lihat Menakar apresiasi buruh tak turun ke jalan terayakan May Day 2020 Nah ini sampai dapat apresiasi Karena kan ya seperti yang kita tahu Biasanya kalau May Day itu para buruh turun ke jalanan untuk menyuarakan aspirasi mereka Terkait apapun lah itu terkait hak-hak mereka juga Nah untuk yang tahun ini karena adanya pandemi virus corona yang menyebabkan pembatasan ruang gerak Jadinya ya para buruh ini tidak bisa turun ke jalanan Nah dengan merayakan aksi bakti sosial Jadi itu kalau biasanya turun ke jalanan Sekarang itu turun ke jalanannya buat merayakan bakti sosial itu Ya membantu membagikan sembako ataupun masker Kayak gitu Nah jadi meneraker itu sangat menyoroti kegiatan buruh tahun ini ya kan Karena biasanya mereka melakukan demonstrasi Tapi untuk sekarang ini melakukan bakti sosial yang dimana itu positif sekali Dan menaker juga mengharapkan kalau kegiatan ini tuh bisa diperlakukan selama seterusnya Jadi enggak cuma waktu covid-19 ini aja Tapi diharapkan seterusnya para buruh juga bisa melakukan kegiatan positif lainnya Kayak gitu Nah ini juga ada artikel kedua sama terkait buruh juga Apa sih kegiatan bakti sosial yang mereka lakukan itu Salah satunya adalah membagikan masker gratis Nah jadi ini tuh para buruh yang ada di Surabaya melakukan orasi di Tampu Merah Dengan tetap membawakan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Omnibus Law Mereka juga membagikan masker-masker gratis kepada pengendara motor yang lewat gitu ya kan Kalau kayak gini kan seneng gitu ya kan Niatnya positif banget Gak ada adem, gak ada kerusuhan, gak ada demo-demo yang menyebabkan pertumpahan darah Ya gak sih itu kan Ya udah deh makanya Kita juga harus meniru lah ya sikap positif yang ini Dan juga kita mengharapkan kalau Bakti sosial ini bisa dilaksanakan terus-menerus setiap tahunnya Gak cuma ketika ada pandemi virus corona aja Jangan kemana-mana tetap di Viral Ngobrol Suru Viralnesia Jangan lupa like, share, subscribe, subscribe, like, share, subscribe, like, share, 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 like, share Terima kasih.